Eh hei, kata sehat cuy, kalau misalkan kayak gitu udah banyak dong yang diterima jadi training SM Entertainment Anongasya, wacong guduli, yusro kemimnida, welcome back to my channel Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem loh kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up Dan pada saat ini kita akan membahas tentang Global Audition dari SM Entertainment Dan aku akan menjelaskan bagaimana cara untuk pendaftarnya Dan aku juga akan memberikan tips dan saran supaya kalian dapat lolos audisinya Dan hal ini berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang telah melakukan audisi SM Entertainment sebelumnya Waktunya sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku Supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up-to-date Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, sempatnya juga buat like dan komen Serta share juga kepada teman-teman K-pop version yang lain Pulih juga social media aku, di Instagram itu ada Di Facebook itu ada Di Twitter itu ada Di Twitter itu ada Di Twitter itu ada Di Twitter itu ada Tanpa bahasa masih lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama Pada tanggal 16 Januari, SM Entertainment mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan audisi Untuk grup pria baru atau SM New Poi Group Yang terbuka untuk semua calon idol K-pop yang berada di seluruh dunia Secara khusus, SM Entertainment merupakan raksasa agensi yang menghasilkan legenda Seperti Hot, lalu ada Shinwa, SES, dan masih banyak lagi Dan SM Entertainment merupakan rumah bagi artis-artis terkemuka Mulai dari TVSQ, Boa, Super Junior, Shiny, EXO, NCT, FX, Red Velvet, dan lain-lain Dan baru-baru ini, SM Entertainment telah merilis design untuk audisi global 2021 mereka Audisi yang diadakan secara online ini hanya akan menerima lamaran dari tanggal 16 Januari hingga 15 Februari Susunan pelatih terakhir akan ditentukan pada tanggal 31 Maret Dicatat, tanggalnya itu dibuka dari tanggal 16 sampai tanggal 15 Februari Dan buat susunan trainee yang terpilih itu akan ditentukan pada tanggal 31 Maret Jadi harus dipersiapkan dari sekarang kalau yang pengen mau ikutan, oke? SM Entertainment disini menyebutkan bahwa konten apapun yang pengen kamu tunjukkan nih Untuk menunjukkan potensi kamu, baik dalam menyanyi, menari, dan bakal pribadi lainnya Itu dapat dikirimkan langsung melalui video yang kalian ambil sendiri dengan menyertakan perkenalan singkat Jadi tolong dicatat, saat kalian ngebuat video yang menunjukkan tentang talenta kalian Kalian juga jangan lupa untuk menunjukkan perkenalan Dan saran dari aku adalah kalau kalian mau memperkenalkan diri, itu harus benar-benar penuh percaya diri, oke? Karena kalau kalian percaya diri dan juga totalitas dalam perkenalan, itu akan ngebuat kalian mudah diterima dalam apapun Serius, kalau kalian perkenalannya buruk banget, ya menurut aku itu akan mengurangi nilai sih Jadi perkenalan itu harus kalian persiapkan matang-matang Harus dengan penuh percaya diri dan juga semangat, oke? Dan tolong di note, audisi atau global audition ini hanya dibuka untuk pria saja Dicatat untuk pria Karena SM kan disini nyari boy group boss, bukan girl group, oke? Kalau SM mau membuat girl group baru, of course dia nyari cewek Tapi disini karena dia pengen ngebentuk boy group baru, of course yang dicari hanyalah cowok gitu ya Dan cowoknya itu juga nggak boleh sembarangan cowok nih Cowoknya itu harus lahir pada tahun 2002 hingga tahun 2008 Jadi kalau yang kurang dari 2002, contohnya kayak aku yang 1999 ini, itu tidak bisa ikutan Dan kalau ada yang melebihi dari 2008 atau 2009 dan atasnya, itu tidak boleh ikut, oke? Dan kalian juga harus mempertimbangkan nih, bahwa di saat kalian menandatangani kontrak atau mengikuti audisi ini Kalian itu tidak boleh terikat kontrak bersama dengan agensi manapun Ingat, nggak boleh ada kontrak pertandatanganan dengan agensi manapun Dan pelamar yang lolos di babak pertama itu akan melanjutkan ke babak penyaringan kedua Dan yang lolos di babak pertama ini akan diberitahu secara individu pada tanggal 28 Februari Jadi pemberitahunya itu tidak secara umum, melainkan secara pribadi Mungkin melalui email kalian diberitahu bahwa kali ini lolos atau tidak Seperti itu guys Dan untuk babak kedua itu katanya akan diadakan audisi hingga pada tanggal 15 Maret Jika perlu di cabang atau kantor pusat SM di Amerika Serikat, Jepang, Cina, Indonesia dan wilayah cabang SM Entertainment lainnya Namun jika tidak ada wilayah yang tersedia untuk orang-orang yang telah lolos babak kedua, audisi video dapat dikirimkan sebagai gantinya Sudah paham? Jadi kalau memang di tempat kalian ini itu tidak ada tempat untuk melakukan audisi secara offline secara langsung Maka kalian itu dapat mengirimkan video sebagai gantinya Denote ini untuk babak kedua Oke, kalau kalian sudah lolos ya Dan kandidat terakhir yang berhasil yang akan diumumkan pada tanggal 31 Maret Kepandai dipidu secara pribadi Itu akan diberikan kesempatan untuk dubu sebagai anggota boy group baru SM Entertainment Yang diharapkan dapat menarik partisipasi yang antusias dari para pengumar Widi, widi, widi Wah, persiapkan kalian guys untuk menunjukkan bakat kalian kepada SM Entertainment Sehingga kalian ini dapat dinotis dan juga dapat menjadi trainee di SM Entertainment Meskipun saat menjadi trainee perjuangan juga masih panjang ya Tapi tidak apa-apa, cobalah ya Dan di sini aku akan memberikan tips kepada kalian Tips dan juga saran Supaya kalian ini dapat lolos audisi dengan mudah Dan ini itu berdasarkan salah satu pengalaman dari seseorang yang memang telah mengikuti audisi dari SM Entertainment sebelumnya Pengalaman ini aku ambil dari wetfet Dengan admin yang bernama Dimple Speech Orange Jadi kalau kalian mungkin ingin nanya-nanya langsung aja ya Nanya ke kakaknya Kayaknya kakaknya ini tahu banyak gitu ya soal audisi di SM Entertainment Coba sekarang aku bacakan bagaimana tips yang diberikan oleh kakak Dimple Speech Orange Oke, di sini kakaknya bilang adalah jangan pakai sesuatu yang berlebihan Nah, konteks berlebihannya di sini apa sih sebenarnya? Konteks berlebihan di sini itu meruncuk kepada baju dan juga makeup kalian Atau lebih simpelnya ini adalah tentang penampilan kalian waktu ikut audisi itu Yang pertama adalah tentang pakaian Nah, buat pakaian sendiri nih, gue mau saranin banget nih Buat nggak pakai baju yang berlebihan atau mencolok Jadi kalau belum ngerti, gue kasih contoh nih Misalnya, kalian nih mau ikut audisi Itu pakai baju dress terus pakai kalung berlebihan gitu ya Ditambah sama sepatu boots Musim dingin ala Korea Mau yang seberapa senti gitu ya Kayaknya perlu banget gitu Pakai sesuatu yang kayak gitu Emang bakal kelihatan bagus sih dilihatnya Cuma karena ini cuma audisi Yang 2 menit, lo audisi aja kelar Dan yang dilihatin cuma kepala sampai dada lo doang Buat apa sih pakai begituan? Bener sih Lebih baik pakai simple ya Simple-simple aja Yang senyamannya kalian aja Tapi, simple-simple ini jangan tahu simple banget gitu ya Ntar pakai klas oblong lagi Nggak Tapi simple-simplenya ya Gitu lah ya Tetap fashionable Kalian bisa lihat kok Look-look arah Korea Yang meskipun simple tapi tetap fashionable Nah, kakaknya ngasih saran nih Saran gue sih Lebih baik pakai baju-baju yang simple Kayak perpaduan jeans Atau hot pants Sama kaos Kemeja atau sitar Dan sepatu cats Kan itu lebih enak nih Buat dipandang Dan nggak ribet juga Justru sih ini bakalan buat Look ternyata lebih natural Dan menarik dibandingkan pakai dress Kayak gitu Bisa aja sih Menurut lo bagus Tapi ya Menurut Curi Itu over sih Atau malah mengganggu Dan kalau bisa Jangan pakai baju muslim atau gamis ya Lebih baik diganti sama rok Atau kalian bisa memix And match sesuai dengan selera kalian Wah, bener banget sih Kelihatan aneh Ntar pakai gamis Gimana ya orang ngedesa kayak gamis Dan kita akan lanjut Disini kakaknya juga ngasih Saran dalam hal make up Nah, penggunaan make up disini Nggak usah belebihan sih Yang natural aja nih Cia, biar press inspiration Sama jurinya juga Bagus Kayak misalkan Wah, dia nggak pakai make up Aja cantik nih Apalagi dikasih make up Dikit mungkin bisa lebih terpancar Auranya Wih, di gile Bor, bening banget Kayak nggak pakai make up juga ya Ya, meskipun nggak gitu-gitu amat sih Tapi kan siapa tahu nih Jurinya berpikiran sejenis Sampai yang di atas Kalau lumayan cuy Jadi mending natural aja Atau kalau emang nggak mau Kelihatan buluk-buluk banget Kalian bisa pakai bedak tabur Atau bedak padet yang ringan Ditambah dengan lip tin Atau lip balm aja Itu udah cukup kok Tapi menurut aku saran sih ya Lebih baik kalian contohin Si siapa sih yang namanya Jukyung Yang di True Beauty Itu gimana make upnya Kelihatan natural banget Coba ya Siapa tahu kalian bisa Mengikuti tutorial make up Yang buat kalian terlihat cantik Tapi natural Itu sih saran dari aku nih Ya make up nggak apa-apa Tapi kalian itu harus natural Naturalnya Kalian bisa lihat di Youtube Itu udah banyak banget kok tutorialnya Next Yang kedua nih Untuk lagu yang dibawain Untuk yang ambil sing atau rap Jadi banyak banget sih sebenarnya Yang nanya With Pakai lagu anak KSM Audisinya boleh nggak sih? Dan gue bakal jawab di sini Sebenarnya Nggak salah Kalau pakai lagu anak KSM Itu terserah kalian Mau pakai lagu siapa aja Cuma Gue pernah baca ya Entah di blog Atau mana nih Kata blog itu Kalau bisa Jangan nyanyiin lagu Dari artis si agensi Pencari bakatnya Karena apa? Karena gini Logikanya kan ini Misalnya Audisi yang diselenggarakan SM Entertainment Terus kalian berniat Bawain lagu Taeyeon Karena si Taeyeon ini Udah dinaungin sama SM Lagunya pun dirilis Di bapak SM Entertainment Tentu aja dong Si juri lebih tahu Komposisi lagu Dari si artis tersebut Bukan nggak mungkin Kalau misalnya Kalian ngakuin kesalahan kecil Apapun si juri Bakal langsung tahu Karena ya Bor Itu lagu artis mereka Mereka udah hafal banget Seluk beluknya Kayak misalkan Cengkok-cengkoknya Tapi kalau misalkan Kalian yakin Bisa bawain lagu itu Dengan baik dan bagus Bapain aja Nggak apa-apa Tapi kalau misalnya Ya belum pro banget Atau nggak bisa bawain lagu itu Dengan baik Mending cari lagu lain aja Cari aman Bener sih Lebih baik kalian cari aman aja sih Dan saran aku Lebih baik ya Pakai lagu-lagu berbahasa Inggris Itu menurut aku Lebih interesting sih Atau nggak Kalau kalian nggak mau Pakai lagu berbahasa Inggris Kali itu pakai lagu-lagu Yang emang Klop sih sama kalian Apalagi lagu-lagu legend Itu menurut aku Lebih kenotis sih Pilih juga nih Bagian lagu yang menurut kalian Bagus nih Atau paling bisa Menunjukkan kelebihan suara kalian Nggak harus rap sih Tapi kalau kalian Lagu atau klimaks lagu Dan kalian bisa bawainnya Dengan bagus Kenapa aku udah bawain pak rep Dan satu lagi Yang harus diperhatikan Dalam pemilihan lagu Adalah bahasanya Kalau kalian ngerasa Pronunciation Atau pelapalan bahasa Korea Kalian masih kurang bagus Lebih baik Jangan bawain lagu berbahasa Korea Karena jurinya 3 tahun Berturut-turut Itu orang Korea Jadi mereka bisa ngerti Sama lagu yang kalian bawain Kalau kalian ikut Singapore Pakai lagu Korea Di Indonesia Meski pronunciationnya jelek ya Nggak apa-apa Toh penontonnya kan orang Indonesia Yang dijamin 90% Kagak ngerti Dan kagak ngeh Waktu yang kalian bawain itu salah Bener Kalau kita nyanyi Di depan orang Indonesia Lagu bahasa apapun itu Bahasa Inggris Ataupun Korea Kalau yang nggak ngerti ya Kita salah apapun Mereka tetap Ya-ya aja gitu Asalkan nyanyi kita bagus Lebih baik Lebih baik sih Pilih lagu bahasa Inggris nih Atau Indonesia Sekalian Kalau emang Pelapalan Korea Atau bahasa Inggris Kalian nggak bagus Waiting your robot Bener sih Aku setuju sama pendapat Atau saran dari kakaknya Kalau kalian memang kurang Dalam pelapalan bahasa Korea Atau pelapalan bahasa Inggris Lebih baik Pakai Yang bahasa Indonesia aja Daripada kalau kalian nyanyi lagu Korea Tapi pronunciation salah Udah lirik salah lagi Langsung Langsung dihapus Aku jadi jurinya Itu langsung coret Skip Skip Serius Next kita ke yang ketiga Masalah koreografi atau dance Nah buat yang ambil dance Mana suaranya Sebenernya penting nggak sih Buat nyiapin koreografi Buat dipakai audisi Jawabannya penting banget nih Dan yang terpenting adalah Kalian itu harus belajar Dasar-dasarnya tarian Atau jenis-jenis dance Buat kalian yang hanya berpikiran Ah udahlah Slow aja Ntar mah freestyle Gue tinggal dance aja Asa ikutin musik Dan juga juri Eh hey Kata sehak cuy Kalau misalkan kayak gitu Udah banyak dong Yang diterima Jadi training SM entertainment SM juga liatnya Nggak asal Gerak freestyle Joget-joget doang Di dance sendiri Itu juga punya rasa Yang bisa kita sampaikan Di dalam gerakan itu Nah punya makna tersendiri Dan punya irama Gerak tubuh Yang ikuti Aluna musik Jadi jangan sampai nanti Kalian dapat musiknya Kayak misalnya Dead XX Kalian Dance-nya dengan ritme Yang cepat Dan nggak jelas Ya nggak nyambung lah ya Jadi nggak usahain Kalian itu bisa menyesuaikan Gerakan kalian Sama si lagunya Dan jangan terlalu Rusuh juga ya Pasti Bener sih Jadi buat kalian yang pengen Menunjukkan bakat kalian Dalam dance Jangan cuma bisa gerak doang Tapi kalian juga harus bisa Masuk ke dalam dance tersebut You know what I mean Kalian itu harus bisa Meresapi lagu Yang kalian narikan Setiap gerakan Itu punya makna tersendiri Bukan asal gerak doang Tapi Setiap gerakan Itu pasti punya makna tersendiri Itu adalah Sebenarnya fungsi dari dance Bukan cuma gerak-gerak doang Tapi pengen Menceritakan Apa isi dari Lagu atau musik tersebut Dengan gerakan Itu loh guys Keep waiting Lalu yang keempat adalah Tentang modeling ya Tips nih buat yang mau ikut model ya Model sendiri gak usah pakai baju yang rebet Dan dandan yang maksimal gitu ya Dandan yang simple Kalau emang Lu nya bagus untuk jadiin model Kamu pasti bisa lolos Gue saranin sih Jangan pakai dress pendek Ngembang atau rog itu Mending kalian itu pakai jeans panjang Yang bisa menampilkan kejenjangan kaki kalian Atau pakai kaos putih Dan hitam Itu cocok banget sih Buat yang badannya kurus Dan juga ideal Itu lebih baik Yang kelima adalah Udah ngerti dan tau dengan sistem Bagaimana training di Korea Bener banget Kalian itu memang harus mengerti Bagaimana sistem Dan juga training di Korea Awasannya apa Kalau menurut aku ya Bentar dulu ya kak Kalau menurut aku ya Kenapa harus mengerti Karena supaya kalian nanti gak terkejut gitu Dan juga kalian itu dapat menerima Bagaimana sistem Dan training yang berada di Korea sana Buat lu dan lu Yang pada mau jadi idol Atau anggota boy band di Korea Minimal kalian itu harus tau dulu nih Proses sebelum kalian Jadi itu apa aja sih sebenernya Buat industri musik Korea sendiri Ada yang disebut dengan training Dan kalian harus tau juga Apa sih yang ada di sisi training ini Jangan sampai lu udah lolos Dan udah ke Korea Terus lu berdua hari udah balik Karena gak kuat Please ya cuy hargai kami Yang ingin lebih berjuang Daripada u cuy yang pengen lolos Nyatanya punya bakat Yang okeh juga gak cukup Kalian juga harus punya mental Yang kuat Buat ngadepin si training Kalau misalkan Kalian suka nemu di internet Kayak fakta Kalau training itu Tidurnya cuma 2 jam sehari Itu sebenernya Bener Tapi yang harus kalian ketahui Training itu Lebih kejam Dibandingkan itu Banyak fakta Yang gak dimuat di artikel Dan kalian harus cari tau Tentang hal tersebut Ini gak cuma berlaku Buat SM Entertainment doang Tapi berlaku juga Buat di semua agensi Kalian itu bakal Disuruh buat ngelakuin banyak hal Ini banyak banget ya Mulai dari diet ketat Kalian itu bakalan disuruh Diet ketat Katanya cuma boleh Makan sayur-sayur mentaja Buat cewek Cowok juga sama Cuma gak separah Buat cewek gitu Makan 1 bungkus Top aja Itu gak boleh buat training Dan kadang berlaku juga Buat artisnya juga Mereka kadang cuma bisa makan ayam Di acara TV gitu aja Ih parah banget ya Sebenernya milih agensi kecil Juga gak masalah ya Tapi tau kan kalian Untuk menemukan satu grup Atau idol Comebacknya dibutuhkan Biaya berjuta-juta won Yang bakal dihitung Sebagai utang kalian Terhadap agensi Bagus-bagus Kalau itu debut Dengan lagu yang bagus Atau comeback Dengan lagu yang bagus Dan nanti ada yang beli album Atau lagu-lagu Tapi Kalau gak dibeli Nah utang lu Bisa ditutupi Atau terbayar Kalau gak ya Kelihit utang Jadi itu adalah resiko Kalau kita memilih agensi kecil Resikonya besar banget Utang training aja Belum kebayar Udah ditambah utang yang lain Gimana gak berat cuy Sebelum kalian mulai training juga Kalian bakal Tanda tangan yang kontak training Biaya pesawat Makan Tempat tinggal Pelatihan Kelas bahasa Yang kalian proleh di agensi Nantinya harus kalian bayar Kalau kalian berhenti Di tengah jalan Won ke rupiah itu Gak kecil loh Jangan sampai niatnya Mau jadi idol Malah Nyusruk gak karuan Maaf banget Kalau update kali ini kepanjangan Dan maaf juga Karena cuma ini yang bisa gue bahas Gue mau Terima kasih juga ya kak Sudah membagi Bagaimana pengalamannya Dan juga pengetahuannya Tentang menjadi trainee Atau cara-cara Supaya kita dapat Menjadi seorang trainee Di SM Entertainment So buat kalian Yang mau daftar Menjadi trainee Di SM Entertainment Kali itu memang harus Sekarang mempersiapkan diri Gak cuma bakal dan sebagainya Tapi Kali itu harus juga Nyampin mental Siap gak kalian untuk menjadi trainee Di SM Entertainment Siap gak Dengan segala Risiko yang akan terjadi Mulai dari biaya dan sebagainya Kalian udah siap Dan kalian emang Udah bener-bener Fix bahwa kalian itu Dapat nampu Gak cuma secara mental Luang Tapi juga biaya Harus mendukung Jadi Perjalanan untuk menjadi seorang Idol K-pop That's not easy It's very hard Banyak banget hal Yang harus kalian hadapi Setelah menjadi trainee Nanti Kalian juga akan dihadapkan Dengan trainee-trainee Yang sangat hebat Dari seluruh dunia Dan kalian nanti akan Berkompetisi lagi Untuk dapat debut Menjadi idol K-pop Jadi jangan pikir Untuk menjadi idol K-pop Itu adalah hal yang mudah Itu adalah sesuatu hal Yang sulit Kalau kalian dapat debut Itu bener-bener Suatu hal yang sangat Membanggakan banget Tapi kalau Belum bisa debut Ya Teruslah berjuang Pasti suatu saat nanti Kalian dapat menggapai impian kalian Keep it in for you Semoga kalian yang ikut tau disini Dapat lolos ya guys Oke well dan untuk penjelasan hari ini Aku mohon maaf Kalau ada salham Baik dalam pencapaan Sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Nah mungkin ada saling informasi Silahkan koreksi aku Dengan cara komen di bawah See you next time Di video berikutnya Thanks for watching Annyeong Giamzahamnida